Sementara bencana banjir dan longsor di sungai penuh juga menyebabkan sejumlah harga bahan pangan naik, salah satunya adalah cabai merah. Kenaikan ini karena menurunnya pasokan dari petani akibat banyak akses jalan yang terkena longsor. Harga cabai merah naik hingga mencapai Rp50.000 per kilo, dari sebelumnya dijual Rp40.000 dan ayam mencapai Rp40.000 per kilonya. Hal ini lantaran menurunnya pasokan cabai dan ayam dari petani dikarenakan banyak akses jalan yang longsor. Menurut pedagang naiknya harga cabai merah ini lantaran pasokan dari para agen mengalami penurunan dikarenakan banyak akses jalan yang longsor sulit dilewati. Ini terjadi sejak sepekan terakhir namun daya beli masyarakat masih tetap stabil. Sementara pedagang ayam potong mengatakan ayam naik, pasokan menurun dan pembeli juga menurun. Biasanya bisa menjual 400 kilo sehari, namun sekarang hanya bisa menjual 250 hingga 300 kilogram ayam potong per hari. Pedagang berharap banjir cepat surut dan ekonomi masyarakat kembali membaik. Untuk harga cabai ini Pak, apakah naik atau turun Pak? Turun, 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 naik ya. Berapa sekarang Pak setilunya? Turun, setilu, 50. Terus Pak untuk pasokannya sendiri itu mudah atau tidak Pak untuk mendapatkannya? Ini agak susah, karena dalam longsor yang longsor. Terus Pak, apa namanya itu, untuk penjualan perharinya Pak masih stabil atau berkurang Pak? Stabil ya Pak ya? Kalau masalah harga itu pengaruhnya di tahun baru Pak, kita gara-gara banjir. Tahun baru emang harga ayam meningkat. Terus dari sebelum tahun baru berapa dan setelah tahun baru berapa? Sebelum tahun baru itu normalnya 35. 35, 33 sekilanya. Kalau sekarang? Kalau sekarang sudah 42, 40. Biasanya Pak? 35. Untuk pasokan ayamnya mudah atau sulit? Macet ya Pak ya? Biasanya berapa sehari bisa jual ya Pak? Berapa kilo? 12. 12. 12. 12 saja, berapa kilo itu kira-kira? 100. 100 sudah? 400. Dewi Bilona, Jambi TV.